Oke halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue Giovanni Tobi Dan kali ini di showroom Firman Motor yang ada di Jalan Laya Kampung Kramat, Jakarta Timur Dan gue akan update harga 5-6 motor Dan disini motornya stoknya terbaru Jadi buat kalian yang belum update info terbaru tentang Firman Motor Mungkin kalian bisa lihat video ini Dan pengen lebih jelasnya langsung aja datang ke kalimat deskripsi di bawah Dan juga ada nomor whatsappnya di deskripsi Langsung aja kita mulai dari motor yang pertama Oke di motor yang pertama disini ada Honda Beat ISP 2013 Belum yang, eh belum ISP ya Ini injeksi biasa PGM-FI Dan dia belum ada idling stop system Cuman Ini CBSnya juga belum aktif ya Jadi masih Beat-FI biasa Untuk tahunnya 2013 Ini Panjang Timur aja sebulan 7-2023 Masih lumayan panjang dan bodinya ini kincong Warna hitam bagus dan banyak ini masih tebal-tebal Pengeneman depan-bakan juga masih oke banget Joknya sudah di-retrain Dan ini kondisinya masih naik pakai dengan odometer di angka Rp 62.000 Ini harganya di kisaran berapa Nanti langsung aja cek di titel Oke kira-kira ini dia kondisinya Honda Beat FI 2013 Jadi langsung aja kita lanjut ke motor yang berikutnya Oke ini motor yang kedua ada Honda Supra X Dan ini 125 PGM-FI Dan ini tahun 2017 Plat dari Bekasi Pajak bulan 7-2022 Jadi tahun ini perpanjang SNK dan juga ganti plat nomor Untuk kondisinya sendiri body doffnya masih bagus Ini yang glossy-nya bagian sini Visornya juga masih bagus Bahannya sudah diganti Ini mereknya apa nih Dari ukurannya sudah pakai 80x80 Yang tadinya 70x90 Jadi sudah lebih lebar dan sedikit lebih pendek Terus juga pengereman sudah pakai cakram Depan-belakang nisin Kondisi joknya empuk banget nih Sudah diganti busanya tapi kulitnya masih original Dan odometernya di angka 64.600 km Ini kondisi semuanya Rata-rata body bodynya full original Cuma ban kaki-laki yang sudah diperbarui Dan untuk Supra X PJM-FI 125 tahun 2017 Ini harganya kalian bisa langsung cek di titel Oke selanjut ke motor yang berikutnya Oke di motor yang selanjutnya ada Soul GT Ini yang 2014 Warna orange-orange segini Dan ini plat dari Bekasi Pajak bulan 5-2024 Masih lumayan panjang nih platnya Untuk pajak sendiri sekarang bulan 4 Atau bulan depan perpanjang SNK kira-kira Odometernya 42.000 Joknya sudah di retrim Stockbacker itu belakang masih original Dan ban-ban ini sudah pakai yang depan ini Gen Z Pro dari FDR Yang belakangnya IRC kalau nggak salah Dan kondisinya masih bagus nih Bodinya glossy Masih halus ya Memang ini ada lecet-lecet pemakaian yang wajar sekali Tapi ini kondisi bodinya original semua Jadi nggak ada bodi imitasi Vio-nya sudah diganti pakai Yamaha A3 juga Dan ini Soul GT Kayaknya 115cc Plat Bekasi Pajaknya panjang hidup lengkap juga Harganya langsung aja cek di titel sini Oke kita lanjut ke motor yang berikutnya Oke di motor yang keempat disini ada Honda Supra Helm-In tahun 2012 Dan ini plat Jakarta Timur Pajak bulan 9-2022 Jadi tahun ini perpanjang SNK dan juga kan Dan di plat Nah bodinya masih bagus Terus pengkilat nih Kencilang masih halus banget Bannya juga baru banget nih Masih bagus dari Zeneos Bannya bagus Dari Zeneos Pengereman depan belakang Musa Cakram Pakai Nissin Satu piston Dan ini jok sudah dipakein Ini jaman-jaman gue sempel Pakai jaring-jaring gini nih Jadi kalau kena matahari itu nggak panas Nanti gue cinematicin Nah Untuk Soulbaker sendiri Masih original Terus odometernya nih Di angka 53 ribuan Kilometer Dan Masih ada saklar on-off-nya Untuk lampu Hand grip sudah diganti Sisanya semua original Body-body-nya original Mesin juga Masih bagus Masih kering suaranya Ya Agak sedikit berisik Intinya ini mesinnya masih bagus Suaranya juga masih kering Dan Lampu-lampu full bohong Cuman Stop lampnya sudah LED Dan Semuanya masih berfungsi dengan baik Oke ini pelajaran timur Segala macem kondisinya kayak gini Langsung aja kalian cek Harganya di titel ini Kita lanjut ke motor yang berikutnya Oke guys Di motor yang terakhir disini ada yang spesial Ninja Kips Kawasaki Dan ini RR Jadi yang Kepalanya tuh satu gini Ada yang R doang tuh Gak usah lah Yang kotak Kepalanya Terus Joknya ini misalnya agak Kayak ala-ala Apa ya Bentuknya kotak dah Jadi ada beberapa macem Untuk Ninja yang tahun sekian Ini 2000 berapa ya 2006 kayak Yang Kips Sanya sudah diganti model LED Tempel Jadi gak gantung lagi Terus bahan ini pake Michelin Pilot Street Ukurannya 90 per 80 ring 17 Bahannya bagus Dan Diameter cakranya sudah besar Model waving juga Kalipernya 2 piston Dengan penelpot pake Stainless R9 Ini Selain ya Silincernya pelangi Dan leherannya titanium Terus untuk Sockbackernya Travelnya panjang sekali Modometernya di angka 1900 km Masih 1900 km Untuk plat sendiri Ini dari Dari mana ya Plat E Kurang tau ya Kalau temen-temen yang tau detailnya Tentang motor ini Boleh komen di bawah Dan Ini pajak bulan 4 Sampai 2026 Capnya asli nih ya Bukan bikinan Dan Kondisinya ini menurut gue Masih Mulus banget Bagus banget Bodinya juga kinklong Terus udah gitu Suspensi Udah monoshock Belakang Kursi ini Kulit joknya Masih rapih banget Kencang dan empuk Copingnya juga masih enteng Jadi Temen-temen buat yang pengen Selera hobi motor Minja Dua takibs ini Bisa langsung mampir ke Showroom firman motor Yang ada di Deskripsi alamatnya Untuk hariannya sendiri Juga langsung ada Gue tulis di titel aja Oke Dan disini Bisa langsung kalian tuker tambah Dengan motor kalian Tapi gak bisa di kredit Hanya bisa tuker tambah Atau beli langsung cash Langsung aja mampir ke Showroom firman motor Oke thank you banget Yang nonton dari awal Sampai akhir Gue udah kasih tau ke kalian Beberapa motor yang Kualitasnya masih Sangat bagus banget Dan Hintong-hintong juga Harganya juga terjangkau Bisa Langsung kontak ke Surung firman motor Yang ada di Deskripsi bawah Dan juga alamatnya Di Deskripsi Ya oke Thank you banget Yang nonton dari awal Sampai habis Jangan lupa cek juga Update harga yang lainnya Di channel gue Like jika kalian suka Dengan video ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Peace out me